Terus kenapa? Ya? Kenapa? Aduh Ya ini Salah satu penyebab penceraian Bahkan di prosedur nambut berlanjutan Duh, duh, duh Sabar Pak Karim sabar Dan juga Ibu Esti sabar Tahan emosi Pokoknya aku gak mau tau ini pak Aku mau pisah ini pak Pisah, pisah pak Eh, emangnya siapa juga yang sudi sama kamu Saya juga mau pisah pak Hakim Iya iya sabar sabar Lama kali kau ini pak Cepat sedikit Cepet pak Hakim, kami berdua pengen cerai Ih, cepet pak Hakim Cepet, saya sudah muak dengan dia Diam, jangan teribut-teribut Berisik tau gak Oh iya, ada yang mau beli mizon Aqua, apa Pukarswe Nah, kasihan tuh mas dan maknya Lagi dehidrasi Ini satu lagi potasma untuk Hakimnya Saya pengen cerai pak Hakim Tepat Sudah kelamaan Akhirnya mereka pun cerai Nah, setelah dua bulan bercerai Mereka merasakan hidup mereka sunyi Sepi Tak berwarna lagi Tak ada yang saling melengkapi Esti kembali menjadi buru pabrik Yang tak lagi menggunakan pakaian dan perhiasan bagus Dan si Karim pun Tindu dengan omelan si Esti Tindu dengan omelan si Esti Yang biasa makan dengan ojahan burung kacar Gak enak ya Jadi orang susah lagi Dulu aja Bisa tidur di kasur empuk Pakai perhiasan bagus Makan enak Aduh Kok seti kali hidup ini sekarang ya Kok aku malah jadi Pengen sayang-sayangan lagi sama si Esti Atau aku mau balikan saja sama si Esti ya Ah Tapi kan Aku sudah menjalak dia tiga kali Berarti Aku harus menunggu Ada orang yang nikahin Esti dulu Gak manapun caranya Aku harus nikah sama si Esti nih Harus Pasti ada jalan ke luarnya ini Heh Namun aja Gini gini Tak kasih jalan keluarnya mau 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 Gimana kalau ke Birutala aja Nanti Orang dari Birutala nya itu bisa nikahin si Esti Nah Setelah mereka menikah Si Birutala nya ngugat cerai si Esti tuh Terus Baru si Esti bisa jadi milik kamu lagi Gimana lah Bagi tuh Tegu Eh Jalan Emang ada namanya Birutala Ada ada Ini alamatnya Sekarang kamu langsung berangkat ke sana Oke Wah Ini Ini pasti rumahnya ini Tak salahku ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Silahkan masuk Mas Silahkan masuk Silahkan duduk Mas Silahkan duduk Oh iya Mas Ada yang bisa saya bantu Mas Ih Jangan kau panggil aku mas Mas Aku tak suka itu Panggil saja aku ini abang Nah Lebih cocok dia Jadi gini Aku ini mau minta jasa kau Nah Si Karim akhirnya minta tolong ke Birutala itu Untuk melakukan tugasnya Yaitu Menikahi si Esti Mantan istri Karim yang sudah ditalatiga oleh dia Supaya Karim bisa kembali menikahi si Esti lagi Karim merencanakan berbagai cara untuk bagaimana si Birutala ini bisa ketemu sama si Esti Terus Bisa deket tuh Dan akhirnya mereka bisa nikah lagi Wuhuuu Nah Itu dah orangnya Kau lihat itu dah orangnya Oh Iya Mas Oke Saya akan berusaha dekirin dia Biar dia mau nikah sama saya Mas Tapi nanti kalau saya berhasil Bayarannya harus sesuai dengan kesepakatan kita Mas Aduh Seberapa kali aku bilang Jangan panggil aku Mas Tak suka aku di panggil Mas Itu Ya udah Terserah kau lah Kau aja yang ngatur Beberapa minggu berlalu Dan akhirnya tiba Si Birutala mulai mendekati si Esti Untuk melakukan aksinya Dengan bermodal tampang yang ganteng Dan otak yang cerdas Si Birutala ini mulai beraksi Orang jera aja Semoga berhasil Permisi mbak Boleh saya duduk Oh iya mas Loh Kamu nanda kan Temen SMA ku dulu Kok kenal mbak Ya kenal lah Kamu dulu pas SMA bisulan kan di pipi Ada tiga bisulnya pula Bentar mbak Kalo gak salah Kalo gak salah si Ampen ini Mbak Esti bukan mbak Iya saya Esti Berutala ini Berutala ini Sudah lama kenal Sama si Esti Tapi Karena waktu Mereka pun berpisah Usut punya usut Berutala ini Dulunya ternyata Suka sama si Esti Namun Si Berutala ini Tidak berani Mengunggapkan rasanya Mbak Esti Ya Robby Kok bisa Ketemu disini ya Ya ampun Padahal udah hampir 7 tahun Kita gak ketemu Si Esti sudah tahu Bahwa si Berutala ini Dulunya suka sama si Esti Begitupun si Esti Ia dulu ternyata Suka juga sama si Berutala ini Namanya aja cewek Pasti ya nunggu yang cowok Monggo mbak Esti Dimakan semuanya Oke Moturnungon Berhubung si Esti ini Hidupnya sendiri Sepi Ia pun memberanikan diri Untuk bertanya Mas Nanda Esti mau tanya sesuatu Apa mas Nandanya penperasaan sayang? Kau Esti Saya dapat berita ini dari seseorang Dan Apakah sekarang Rasa itu masih ada di atas Esti 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 Aku minta maaf Kalau dari dulu aku suka sama kamu Tapi Aku gak berani Buat ngomong ke kamu Nanda Iya Esti Aku tahu aku salah Aku minta maaf Kamu gak salah kok Sudah itu wajar Karena itu sifat yang tertanam Di diri setiap manusia Tapi untuk menjaga rasa itu Itulah yang susah Aku tahu semua kok Tenang kamu ke aku Maka dari itu Aku gak mau nyanyain orang yang dari dulu Dari SMA sampai sekarang Tetap mempertahankan cintanya Untuk pujaan hatinya Setelah mendengar kata-kata itu Nanda pun tidak menyanyiakan kesempatan ini Esti Saya mau nanya Apakah Kamu mau nikah sama aku Iya aku mau Akhirnya Akhirnya Nanda pun berani mengungkapkan isi hatinya si Esti Dan si Esti pun setuju Namun Selang Kok malah Bukan aku yang nikah sama si Esti Malah biru talak itu Jangan main-main lah dalam ini Aduh Disini kamu diceritakan gak jadi nikah sama si Esti ya Karena si Esti sudah sadar Cinta bukan karena soal harta Ataupun beberapa banyak pengorbanan Tapi cinta itu Melainkan rasa Berarti aku tidak jadi nikah sama si Esti Sudah-sudah Penting kamu lihat pengajian ini dulu Ada Mbamba yang mau baca kitab Iya Selanjutnya itu Nauroh Nauroh Pakai bahasa Inggris Selanjutnya Kau berdoa Pertama Dari Asli Kau berdoa Terima kasih Dan Kau berdoa Kau berdoa Terima kasih stop 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 bagus selanjutnya selanjutnya kayak bahasa Jepang ya ya kamu biba-biba khususnya tapi iku fasol wa ida tolako uto garyan surutoki imro'atawu ictumani wahidatan kelawan ikkai awis nataini matawan ikkai malahu sosite uto ni opo muroja antuha uwaranai maini malam tangkot matai irujikan opo ida tuha matai irujikan halapombo halaruni naruh lahu uto ni opo nikauha ku mau kekpong suruh diaktin kelawan moikai antara si kekpong suruh jadi ditang antara si kunaru wata kumu toh sore dakara maahu dan se matawa uto to malamah yodi bagi ya suite yodi di iku yoni minan tolaki rian surutara iya hanif hanif tuh oke baksa indonesia ayo baca wa'imtollaboha apabila seorang suami berada kepadanya ke dalam tanya ke dalam tanya tak hilang maka seorang wisi tidak halap tahu bagi seorangnya minta ma'ad yang wujudin di sisi orang-orang ma'ad ada yang lain minta minta iku yaitu tidak 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 ma'ad 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 jadi penjelasan yang kalian baca itu maksudnya kalau seorang suami istri sudah telak tiga dan ternyata setelah berpisah masih ingin kembali baik suami atau istri maka istri harus menikah dengan orang lain dulu dengan syarat paham kan nah setelah yang tadi am'am itu baru bisa menikah kembali dengan suami yang pertama tapi harus celai dulu dengan suami yang kedua yang baru di am'am tapi tidak boleh yang namanya biru talak karena itu hanya ingin enaknya saja padahal tujuan menikah itu untuk menghidupi diri sendiri dan pasangan secara nafkah dan batin bukan nafsu saja begitu nah jangan ngerti toh Rim jadi nikah yang direncanakan untuk menghapus gugatan talak tiga itu gak boleh gak ada yang namanya bro talak Rim terima kasih Terima kasih.